hai 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 semuanya welcome to my channel gimana kabarnya hari ini mami semoga sehat selalu ya hari ini mami mau bersih-bersih teras depan nih mam ini mami lagi sapuin dulu gimana keseruannya ikutin terus ya ma'am hai 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 bye Terima kasih telah menonton 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 Setelah siram karpotnya Sekarang mami siram tanaman Nah kalau tanamannya ini Ini monstera ya mam Dulu ini mami beli waktu masih kecil Dan sekarang udah besar banget monsteranya Tuh dia segar banget ya mam Habis disiram Nah Habis ini mami Mami bikin cemilan dulu Kali ini mami Mau bikin cireng Ini bahan-bahannya Ada tepung tapioca Ada tepung tapioca Seperempat Terus ada daun bawang juga Sama ada cabai rawit Banyak daun bawang sama cabai rawit Sesuai selera aja ya mam Jadi pertama-tama Ini mami rebus dulu Bawang putih halus Terus garam sangga Kalur bubuk Ditambahin sama satu sendok makan tepung tapioca Nah setelah matang Adonan yang tadi Kita tuang ke adonan kering ini mam Abis itu tinggal diaduk rata Gak usah sampai kalis ya mam Cukup rata aja Terus nanti tinggal dibentuk deh Adonan cirengnya Sampai jumpa 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 ini Mami bentuk pakai tangan biar dia lebih lebar gitu kalau Mam cemilan di rumahnya yang favorit apa nih Mam kalau Mami sih Sebenarnya ini juga favorit ya karena bikinnya gampang dan bahan-bahannya juga mudah dicari juga bahan-bahannya terus murah meriah juga ya maaf dan enggak ribet bikinnya jadi ayah favorit banget bikin cireng ini Oh iya Mam tadi bahan-bahan yang direbus itu kan bawang putih halus Nah itu bawang putih halus itu sekitar 2-3 siung bawang putih terus Hai untuk garamnya sekitar 1 sendok teh kalau bubuknya 1 sendok teh atau setengah sendok teh juga boleh Nah itu nanti dicampur sama yang satu sendok makan tepung tapioca nya terus tinggal kita aduk-aduk deh sampai dia mengental Nah kalau ini cirinya udah selesai Mami bentuk jadi kita goreng ini enggak Mami goreng semua ya Maaf ada yang sisanya itu Mami simpen di kulkas dan yang disimpen itu bisa kita tahan sampai sekitar satu minggu lebih ya Maaf setelah satu minggu lebih itu dia digoreng tetap kriuk dan tetap garing juga Maaf jadi enak banget nih kalau kita punya stok cireng gitu di kulkas kalau pengen makan tinggal ambil dan digoreng aja Hai uang-menggu lebih baik uang-menggu lebih baik uang-menggu lebih baik ya uang-menggu label selamat menikmati banget nih mam makan cireng saat hujan-hujan kayak gini mam bikin juga yuk di rumah oke mam sekian videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi bye bye selamat menikmati